Pertanyaan yang akan kita bahas adalah, berdasarkan Matthew 5 ayat 42, apakah berarti kita harus selalu memberi pinjaman kepada orang yang mau meminjam dari diri kita? Matthew 5 ayat 42 berbunyi demikian, Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Sahabat Alkitab, ayat tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengajaran Yesus Kristus yang dikenal dengan sebutan kotbah di bukit, yang intinya mengajarkan kepada para pengikut Yesus untuk memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya, terutama dalam hal kesucian hidup dan kasih. Kita perlu menafsirkan ayat tersebut berdasarkan konteksnya, yaitu Matthew 5 ayat 38-42, terutama ayat 38 dan 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Konteks atau hal yang mendasarinya adalah, Yesus mengajarkan para pengikutnya untuk berbuat kasih, sebagai kebalikan dari membalas dendam. Secara sederhana, kalau ada orang yang menjahati kita, jangan dibalas jahat lagi, tetapi balas dengan kebaikan. Sahabat Alkitab, apa bentuk kebaikan yang kita perlu lakukan? Satu diantaranya adalah memberi kepada yang meminta kepada kita, termasuk yang disertai paksaan, dan juga memberi pinjaman kepada orang lain, termasuk yang pernah berbuat jahat kepada kita. Pinjaman tersebut bukan sekedar soal uang, tapi menyangkut banyak hal. Inilah prinsip umumnya, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi, apakah kita harus selalu memberi pinjaman kepada setiap orang yang meminjam kepada kita? Bagaimana kalau orang tersebut meminjam uang dalam jumlah yang banyak? Jawabannya adalah, tidak selalu demikian. Kita tidak harus selalu memberi pinjaman kepada setiap orang yang meminjam kepada kita. Mengapa? Beberapa hal prinsip ini perlu dipertimbangkan sebelum kita memberi pinjaman kepada seseorang? Yang pertama, disesuaikan dengan dorongan Tuhan. Berdoa lah minta pimpinan Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu, termasuk memberi pinjaman. Seringkali Tuhan menaruh belas kasihan di hati kita atau menyingkapkan suatu motivasi lain di hati orang tersebut. Yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan kita. Sahabat Ah Kitab, prioritaskan kebutuhan keluarga kita lebih dulu, barulah menolong orang lain yang membutuhkan. Keluarga kita adalah tanggung jawab kita, sementara orang tersebut adalah tanggung jawab keluarganya sendiri. Yang ketiga, disesuaikan dengan keperluan orang tersebut. Kadang, ada orang yang berusaha memanfaatkan kebaikan kita untuk memenuhi keinginannya dan bukan keperluannya. Misalnya, diberi pinjaman untuk belanja dapur seseorang. Jangan beri pinjaman untuk membayar cicilan mobilnya, HP-nya, laptop-nya, atau yang lain-lain yang bukan kebutuhan utama. Yang keempat, menaburlah di tanah yang subur. Hindari memberi pinjaman pada orang yang sedang dalam kondisi hati yang melawan Tuhan, sehingga hidupnya tidak diberkati. Orang seperti itu perlu kita beri nasihat yang tulus berdasarkan firman Tuhan, supaya dirinya mengalami pertobatan. Janganlah menggantikan posisi Tuhan untuk memberkati seseorang, bila orang tersebut sedang melawan Tuhan. Prinsip yang kelima, berilah semampu kita, tidak usah minta dikembalikan. Ada orang-orang tertentu yang kondisi ekonominya memang tidak memungkinkan dia untuk mengembalikan pinjaman. Kita berbelas kasihan kepada mereka. Untuk mereka, sebaiknya kita memberi saja sejumlah uang yang kita rela beri, daripada kita meminjamkan uang besar dan tergoda sakit hati bila mereka tidak dapat mengembalikannya. Mereka kan memang sedang dalam kesulitan ekonomi, dan kemungkinannya uang kita tidak akan kembali, karena mereka mungkin gali lubang dan tutup lubang. Jangan biarkan mereka berdosa karena tidak mengembalikan pinjaman, dan juga hindari supaya kita tidak sakit hati waktu mereka tidak mengembalikannya. Jadi, berilah semampu kita, tidak usah minta dikembalikan. Semoga tips-tips ini bermanfaat. Yang pertama, disesuaikan dengan dorongan Tuhan. Yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, disesuaikan dengan keperluan orang tersebut. Yang keempat, menaburlah di tanah yang subur. Yang kelima, berilah semampu kita, tidak usah dikembalikan. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.